Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om swasiastu Namo budaya dan salam kebajikan Salam sejahtera bagi kita semua Pemirsa Batam TV kembali hadir bersama saya Friska Yunita Ashari Dalam dialog khusus hari ini Bersama narasumber kita yang luar biasa Dengan judul Sedimentasi laut versus ekspor pasir laut Baik, selamat malam Bapak Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Baik, Alhamdulillah Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kepada pemirsa Batam TV Sekaligus Menyapap pemirsa Batam TV terlebih dahulu Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wassuratu wassalamu ala rasulillah Kepada pemirsa Batam TV Kami ucapkan selamat malam Selamat berbahagia Dan terima kasih Karena Mending mengikuti acara ini Sampai berakhirnya nanti Seperti tidak gagal paham Dan tidak salah penafsiran Kami berdiri di sini Duduk di sini Di Batam TV Sebagai Ketua Badan Yang akan mengawasi Daripada penambangan ekspor pasir Di Kepulauan Riau Dan itulah Kita akan banyak bicara tentang Keberadaan pasir laut Dan kepentingan ekspor pasir Mudah-mudahan akan bermanfaat Bagi kita dan bagi semua masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ramdan Saya ketua harian Badan Pengawas Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau Reformasi Yang disingkat dengan BP3KR Reformasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa Batam TV Belakangan ini Keluar peraturan pemerintah PP26 Tentang sedimentasi laut Yang saat ini ada pro kontra Karena ada hubungan dengan ekspor pasir laut Dan kerusakan lingkungan Baik Bapak Mungkin kita ke Pak Huzrinud dulu ya Pendapat Bapak Terkait luarnya Peraturan pemerintah PP26 ini Bagaimana ya Pak? Para pemirsa Sejengguhnya bagi Provinsi Kepulauan Riau Sejak di bawah Provinsi Riau Dan otonominya Kepulauan Riau Masalah pasir laut ini Sudah berlangsung lama sekali Bahkan Kita tahu Dari Batam Ikut membantu Daripada Perluasan Reklamasi Singapura Karena itulah kita Pertama-tama Bersyukur Di Allah SWT Karena Provinsi kita ini 96% laut Dengan ada laut Berarti Kesebagian besar Ada memiliki pasir Dan pasir kita ini Bisa datang Dari mana-mana negara Karena kita berada Pada posisi silang Antara Benua Pasifik Benua Asia Kemudian juga Lintasan Daripada Air laut Yang begitu luas Karena Provinsi Kepan Riau 96% laut Dan Pasir laut ini Dia seperti Awan yang berarak Datang daripada Laut Cina Datang daripada Laut Mungkin Mungkin Beberapa daerah lain Yang menimbun Kepada Laut Kepan Riau Sehingga pada Satuan 2001 Ataupun Berawal dari 90-an Kita mendengar Ekspor pasir kita Begitu banyak Dan Laut telah Dijadikan tempat Untuk Menambang pasir Ternyata Sekarang Terjadi Sedimentasi Penumpukan Sehingga Kapal perang armada Kita tidak bisa Parkir di Lantamal Di Armada 1 Kemudian Beberapa laut Nelayan Tidak bisa Mencari Penghasilan Melalui laut Kerana Laut telah menjadi Sedimentasi Atau busung Kami gelar Penimbunan laut Karena itulah Kami mencermati Dengan PP26 Ini Supaya dapat Dilaksanakan Dengan syarat Tentunya Pertimbangan Pertimbangan Lingkungan hidup Pertimbangan Pertimbangan Terutama Bagi kesejahteraan Nelayan Dan Provinsi Kepri Pada khususnya Itulah yang Sedang kami Akan kita Bercerakan Sebentar lagi Baik Terima kasih Pak Atas jawabannya Mungkin Lanjut kita Ke Pak Ramdan Menurut Pak Ramdan Apa sebenarnya Latar belakang Pemerintah Dengan menghadirkan Peraturan PP26 Ini Pak Baik Para pemirsa Ingin saya Jelaskan Bahwa PP26 Tahun 2023 Ini Itu lahir Dadakan Jadi lahir Dadakan Kita tidak tahu Pertimbangan Pemerintah Itu apa Tapi Yang jelas Lahirnya PP26 Tahun 2023 Ini Itu harus Memiliki Kajian yang jelas Harus memiliki Kajian-kajian Yang Sifatnya Apa istilahnya Yang bersifat Ada kepenting Ada Apa namanya Istilahnya Ada manfaatnya Buat Seluruh Masyarakat Khususnya Di Kepulauan Riau Jadi Kalau kita Kaji Memang Sedimentasi PP ini Lahir Mungkin Pemerintah Itu Ada Niat baik Untuk Kepentingan Masyarakat Nelayan Karena Sedimentasi Ini Itu Bukan Sebuah Pertambangan Bukan Sebuah Pertambangan Tapi Hasil Daripada Material Yang lahir Dari Sedimentasi Itu Sendiri Itu Bernilai Ekonomis Dan Dijual Sehingga Bermanfaat Juga Untuk Masyarakat Disamping Terjadinya Pengerukan Alur Yang Membuat Masyarakat Lebih Nyaman Untuk Melakukan Aktivitas Di Laut Kalau Begitu Berarti Sebenarnya Ada gak Si Pak Yang Dikhawatirkan Nelayan Terkait Aktivitas Kalau Kalau Kekhawatiran Itu Pasti Ada Karena Walaupun Sedimentasi Ini Bukan Merupakan Penambangan Tapi Dampak Daripada Pengerukan Itu Pasti Ada Seperti Keruhnya Air Laut Jadi Selama Dilakukan Pengerukan Sedimentasi Itu Masyarakat Memang Tidak Bisa Beraktivitas Untuk Mengatasi Ini Itu Adalah Bagaimana Pemerintah Mengaturnya Di Cap Mernya Nanti Baik Pak Bagaimana Menjembatani Persoalan Lingkungan Yang Dikhawatirkan Nelayan Terkait Aktivitas Ini Pertama Kita Pernah Memiliki Undang-Undang Pertambangan Yang Mengatur Masalah Pertambangan Di Kawasan Laut Mampu Darat Di Seluruh Negeri Undang-Undang Pertambangan Ini Menugaskan Menjelaskan Dengan PP Dengan Kementerian SDM Harus Menggunakan Izin Bilayah Izin Usaha Pertambangan WUP Namanya Dan itu Telah Dimiliki Oleh Seluruh Pengusaha-pengusaha Kita Di Profesi Kita Kemudian Juga Sudah Menggunakan Segala Sistem Antara Lain Termasuk Masalah Lingkungan Hidup Masalah Masalah Dampaknya Dan Sebagainya Sudah Dipersiapkan Tetapi Kita Mendengar Adanya PP Ini Tentang Sedimentasi Ini PP 26 Ini Maka Kita Perlu Mengkaji Ulang Supaya Tidak Menjadi Beban Hukum Di Belakang Hari Kalau Kalau Memang Tidak Menggunakan Undang Undang Pertambangan Menggunakan PP Dan Harus Ada Kepususan Menteri Dan Ini Kita Minta Kementerian Yang Ada Bersinergi Mereka Dan Kita Juga Di bawah Ini Harus Dikut Sertakan Rancara Kita Dengan Badan Pengawas Pertambangannya Membuat Sargas Akan Meninjau Secara Teliti Tentang Apa Yang Dibentuk Dalam Kepmen Nanti Sebab Para nelayan Lebih Faham Lebih Tahu Kondisi Di Kampung Yang Selama Ini Mereka Berhari Dan Dimana Yang Layak Untuk Digunakan Jangan Sampai Terjadi Ketersinggungan Kesalahan Daripada Untuk Kesehatan Laut Kementerian Kenyamanan Nelayan Malah Terjadi Yang Berlawanan Jembatannya Adalah Diajalah Para Gubernur Kita Bupati Kemudian Instansi Terkait Dan Kami Sebagai Badan Pengawas Diikutkan Di SK Bersama Sehingga Akan Punya Hasil Yang Baik Kalau Kita Transparansi Dan Keterbukaan Itulah Harapan Kami Sebab Kita Sudah Menanti Supaya Adanya Kesehatan Laut Perbaikan Laut Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Itu Yang Kami Sedang Menunggu Padasan 99 2001 Itu Berhasil Walaupun Sedikit Tapi Bermanfaat Masyarakat Kenapa Kemudian Muncul Persoalan Antara Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Dengan Pemerintah Karena Biasanya Orang yang Mendapat izin WUP Itu Mereka Sudah Mulai Bisa Bekerja Baik Untuk Kepentingan Lokal Maupun Kepentingan Export Tapi Kepentingan Itu Belum Bertahun Tahun Ditunggu Tunggu Mereka Tidak Dapat Dan Mereka Sudah Mengeluarkan Dana Yang Tidak Sedikit Tiba-tiba Keluar PP Itu Yang Kita Mau Sinkronisasikan Hari Ini Semoga Sepakat Kita Bersama Dan Menikuti Aturan Yang Sah Dan Benar Menurut Aturan Peruna-una Negara Kita Baik Tadi Kita Sudah Membicarakan Tentang PP Ini Bagaimana Menurut Pak Ramdan Terkait Manfaat Dari PP Ini Siapa Saja Yang Mendapatkan Manfaat Dari PP Ini Yang Jelas Kalau Dari PP Ini Masalah Sedimentasi Pengerukan Alur Itu Bermanfaat Untuk Satu Untuk Pelayaran Yang Keduanya Untuk Masyarakat Itu Sendiri Terutama Masyarakat Nelayan Yang Beraktifitas Di Daerah Tersebut Jadi Kalau Terjadi Penumpukan Sedimentasi Itu Jangankan Pelayaran Masyarakat Nelayan Tidak Bisa Untuk Melakukan Aktifitas Di Situ Tapi Kalau Seandainya Terjadi Pendalaman Di Daerah Tersebut Maka Nelayan Bisa Leluasa Untuk Beraktifitas Di Sana Nantinya Jadi Kalau Sedimentasi Ini Tidak Dikeruk Itu Nelayan Melakukan Aktifitas Pemancingan Atau Jaring Itu Akan Rusak Itu Jaringnya Jadi Kalau Terjadi Kerusakan Tanpa Ada Aktifitas Pengerukan Ini Yang Mau Ganti Siapa Lebih Baik Dilakukan Pengerukan Walaupun Mereka Dihentikan Aktifitas Nelayannya Atau Dipindahkan Di lokasi Lain Setelah Terjadi Pendalaman Ini kan Mesti Ikan Dan Material Yang biasa Mereka Diambil Itu Akan Bermanfaat Untuk Mereka Juga Sendiri Baik Datuk Menurut Datuk Apa Perbedaan Pertambangan Pasir Laut Di Masa Lalu Dengan Versi Saat Ini Terima kasih Pada Pemirsa Saya Mungkin Termasuk Salah Seorang Laku Pelaksanaan Pendangan Pasir Pada Awal-awal Tahun 1999 Sampailah Berhenti Pantuan 2003 Saya Masih Menjabat Sebagai Ketua DPRD Kemudian Menjadi Bupati Di Kepulandria Seluas Wilayah Provinsi Sekarang Dulu Dia Otonom Pada Bupati Kedang Undang-Undang Otonom Daerah 1999 Itu Otonom Pada Bupati Sehingga Para Bupati Berhak Mengizinkan Penambangan Dan Penjualan Pasir Tapi Tetap Izin Ekspor Berada Pada Kementerian Perdagangan Industri Di Jakarta Karena Itulah Karena Kita Dijatangi Dan Kita Diminta Untuk Memberikan Keizinan Dan Juga CSR Maka Mereka Bisa Menerima Dan Yang Paling Banyak Menikmati Saya Lihat Waktu Itu Adalah Karimun Kebetulan Karimun Baru Tersiapan Menjadi Kabupaten Otonom Sehingga Lihat Sekarang Kantor Bupatinya Rumah Sakit Dan Jalan-Jalan Dan Semua Dinas Dan Juga Masyarakat Masyarakat Terbantu Saya Pernah Di malam Hari Bersama Pak Samad Dan DPRD Bapak Isak Di Kecampung Ramdan Ini Memberikan Dana Kes Kepada Masyarakat Per orang Per kakak Sampailah Azal Subuh Jadi Masyarakat Menerima Langsung Manfaat Selain Itu Ada Bantuan Untuk Dana Bagi APBD Kas Daerah Kita Berharap Juga Pada Kesempatan Ini Walaupun Mungkin Otonom Tidak Pada Gubernur Para Bupati Tetapi Kepentingan Masyarakat Dan CSR Masyarakat Hendaknya Sangat Diperhatikan Begitu Juga Tentang Kondisi Lingkungan Hidup Yang Mesti Kita Awasi Bersama Karena Itu Perlu Pertemuan Bersama Semua Pihak Dan Perlu Pengkajian Yang Lebih Signifikan Dan Percepatan Dengan Menunggu Begitu Lama Tadi Kata Randa Kalau Pendangkalan Penimbunan Sedimentasi Terus Berlangsung Dan Sendiri Akan Sulit Mencari Mencari Di kawasan Itu Laut Makin Hari Makin Dangkal Kita Kalau Duduk Di Pantai Harimun Kita Melihat Pasirnya Makin Naik Makin Naik Jadi Adanya Informasi Tenggelam Laut Dan Sebagainya Itu Sekiranya Kami Tidak Merasakan Itu Berarti Itu Beberapa Yang Bapak Sampaikan Tadi Merupakan Salah Satu Potensi Yang Lahir Dari Pemerukan Bagi Daerah Baik Pemirsa Batang TV Kita Akan Kembali Pada Jidupan Liara Berikut Ini Jangan Kemana Mana Tetap Di Dialog Khususus Pada Malam Hari Tenggelam 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 Yil-Ly-Li-N Travelers, saksikan eksotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Capri. Wisata ke Capri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Selamat menikmati. 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 lakukan pengerukan jadi tidak semata-mata pemerintah menentukan titik koordinat itu sendiri tapi harus melalui kita masyarakat lokal yang lebih tahu di mana posisi titik sedimentasi tersebut baik Pak untuk itu kira-kira Pak berapa harga pasir laut yang diterima untuk saat ingin PIN bisa dijawab oleh barangkali akan jauh berbeda dengan kejadian tahun 79 ya sampai sekarang ini kemarin karena kita hanya satu one buying, one seller sekarang ini kita dengar Singapura malah membelinya ke Vietnam, Myanmar maka harganya di atas 45 dolar kalau sekarang ini kita kira kalau kita tawarkan 40 dolar itu layak dengan dipotong biaya kapal dan biaya-biaya administrasi dan pajak sehingga masyarakat dan lain akan terbantu dan ini juga kita tidak hanya terfokus pada Singapura kalau memang Jakarta perlu atau mungkin ada di Dumai ada oil tanking di mana kita akan juga bisa kita berikan yang kita harga mati ke Singapura juga tidak itulah yang kita harapkan karena kami ini betul-betul rakyat ini menanti uduran tangan pemerintah dalam hal potensi milik Kepulauan Rio ini dihargai dan kita mendapat bagian secara benar sehingga akan saling win-win solution sehingga terselamatlah kondisi masyarakat Kepulauan Rio yang hampir-hampir menjadi daerah miskin di seluruh Indonesia ini baik untuk saat ini berarti tidak hanya Singapura ya Pak yang menjadi target pemasaran ini jadi seluruh daerah juga bisa membelinya dari kita baik mungkin untuk dari Bapak ada kalau saya tambahan pemerintah yang jelas jangan membingungkan para pengusaha dan masyarakat jadi lahirnya PP ini tadi saya saya juga jelaskan bahwasannya memang sedikit membingungkan di satu sisi pengerukan alur di satu sisi di pasal 9 PP itu menjelaskan bahwasannya ini bisa untuk diekspor yang diekspor apa? pasir lautnya kenapa tidak langsung saja dibuat peraturan pemerintah ini tentang ekspor pasir laut atau pemanfaatan pasir laut biar jelas jadi masyarakat dan pengusaha itu minta kejelasan itu aja jadi nilai ekonomisnya itu bisa ditung seperti itu baik Dato' Huzrin tadi mengatakan tentang pemilik usaha pertambangan atau pengusaha lokal yang selama ini memiliki izin usaha pertambangan sementara sedimentasi bisa saja koordinatnya di luar IUP tersebut apakah ini berarti IUP ini tidak berlaku atau ada izin lain usaha lain di luar pemilik IUP tersebut terima kasih sejak awal saya sampaikan tadi bahwa selama ini sesuai undang-undang pemerintah itu berlaku haruslah menggunakan IUP dan itu sudah diurus oleh pengusaha-pengusaha lokal dan sudah banyak yang mendapatkan izin resmi dan mereka menanti sudah beberapa tahun yang lalu sampai menunggu adanya keputusan daripada pemerintah SQ Kementerian Perdagangan untuk bisa ekspor tetapi pada tanggal beberapa 15 Mei keluar lah PP 26 2023 2023 tiba-tiba untuk kepentingan kesihatan laut kepentingan kebersihan laut dan kependangkalan yang kita kenal dengan sedimentasi itu yang kita sekarang apakah ada izin-izin lain yang dikeluarkan siapa yang diizinkan kita tetap membolehkan kalau memang itu sesuatu kepentingan daerah tapi lokal diprioritaskan anak-anak lokal dapat berpartisipasi dan merima manfaat itu yang sedang kita minta dengan sungguh-sungguh karena itu kami membentuk badan pengawas pertambangan Provinsi Bandriau kita tidak hanya mengawasi pasir laut kita juga akan mengawasai migas yang di Natuna kita juga mengawasi pasir silika yang di Natuna dan Lingga dan juga Karimun kita akan bersama-sama supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak bermanfaat dan menurutkan masyarakat dan kemudian juga kita berharap dengan PP ini secara baik kita mencowarakan kita akan dukung apabila sesuai aturan berlaku insya Allah baik Pak Ramdan kita masih mendengar ada yang kontra dari kegiatan ini terutama dari penggiat lingkungan dan sebagian layan yang menganggap ini hanya sebagai bisnis mata apa pendapat Pak Ramdan terkait hal tersebut kalau saya itu sah-sah saja mereka mempertanyakan hal tersebut karena PP ini sebaiknya lahir dari sosialisasi dulu baru lahirnya PP 26 tahun 2023 ini kan tebalik jadi PP nya lahir dulu baru mensosialisasikan jadi kalau timbul pertanyaan segala macam baik melayan maupun penggiat lingkungan itu sah-sah saja tapi kalau kita kalau kita apa merujuk pada sejarah pasir laut pada waktu itu itu apa yang disampaikan oleh penggiat lingkungan ini sebenarnya tidak ada contoh contohnya tenggelamnya pulau tenggelamnya pulau pulau yang mana tenggelam di Kepri itu tidak ada yang tahu kalau ada pulau yang tenggelam kecuali ada daerah yang memang landai kemudian dilakukan aktivitas pertambangan di darat bukan di laut jadi maksud saya itu yang jelas pemerintah bagaimana menjelaskan ini kepada masyarakat kalau timbul pro dan kontra itu jelas jelas ada baik dari nelayan sendiri aja bingung lahirnya PP PP ini menelayan itu istilahnya berpikiran kalau ini penambangan pasir ya silahkan penambangan pasir atau kalau pendalaman alur ya silahkan pendalaman alur itu kan kalau pendalaman alur itu biasanya biayanya itu dari APBN bukan puasa ini juga banyak sekali pertanyaan bukan hanya penggiat lingkungan kita juga bertanya tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemungkinan ini ada niat baik pemerintah di dalam PP ini jadi PP ini ada niat baik tetapi maksud dan tujuannya mungkin baik tapi pelaksanaan membingungkan itu aja jadi kalau timbul kalau timbul perwaran kontra itu sasa saja baik untuk menurut Datuk bagaimana terkait statement yang dikeluarkan saya kira itu sangat tepat dan kita agak-agak terkejut tapi karena kita melihat potensi kita memang bisa untuk dimanfaatkan secara baik kita akan mencoba untuk mendekati untuk bersama-sama supaya kita ini dikocertakan sehingga kita dapat bicara kepada nelayan hampir ribuan nelayan ini menunggu jawaban kami di daerah mereka tidak mau kalau mereka tidak dapat merasakan daripada yang mereka harapkan terutama sedimentasi yang mesti segera dihilangkan sehingga mereka mudah untuk bekerja kemudian dari manfaat ini mereka mendapat CSR dan juga pemerintah akan dapat kata-kala untuk kepentingan khas daerahnya itu yang sedang kita tunggu dalam beberapa hari ini kalau tidak kami akan segera class action kami akan menguji tafsir ke mahkamah agung atau mahkamah konstitusi kenapa terjadi seperti ini kita harapkan supaya pusat segeralah berdialah dengan kita di daerah bersama para gubernur para bupati dan juga tokoh-tokoh daerah untuk memicuakan hal yang penting dan bermanfaat jangan terbiarkan pun sia-sia juga selama ini tidak ada yang mengambilnya tidak ada yang membelinya sehingga tak berbantu masyarakat terjadi sentimentasi saling-saling merugi sekarang kita mencari saling menguntungkan dan menyelamatkan negeri kita ini insya Allah baik Pak apa potensi bagi daerah dari keluarnya PP26 ini PP26 ini untuk pemanfaatan sedimentasi laut itu manfaatnya banyak pertama alur alur layaran dan lokasi aktivitas nelayan itu akan diperdalam yang keduanya material yang terkandung di dalam sedimentasi tersebut itu kan bisa saja pasir laut bisa saja timah yang bernilai ekonomis jadi manfaatnya itu itu tadi material yang terkandung di dalam yang bernilai ekonomis itu sudah bernilai memiliki nilai ekonomis yang tinggi baik Bapak untuk closing statement apakah ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Batam TV yang ada di rumah baik para pemirsa Batam TV kebetulan Anda dan saya diberi Allah subhanahu wa ta'ala nimat tinggal di sebuah negeri yang bermaruah negeri yang berpanjang amanah kemudian bersendikan kitabullah karena itulah kita patut mensyukuri dan kita dapat memanfaatkan semua nimat Allah subhanahu wa ta'ala ini jangan sampai kita melupakan ibadah kita karena itu semoga PP26 ini dan juga keputusan pemerintah ini akan bermanfaat dengan saya tutup dengan serangkat pantun ada salam dari Daik salam mesra dari orang bintan kalau ada usaha dari PP negara kita yang baik marilah kenapa tidak sama-sama kita manfaatkan terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir sebagai penutup ingin saya pertegas saja bahwasannya PP 26 tahun 2023 ini harus disosialisasikan dengan jelas dan terbuka kepada masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya kepada masyarakat kepulauan dia karena seingat kita sepengetahuan kita bahwasannya pengerukan sedimentasi ini itu biaya dan pelaksanaannya harus pemerintah bukan swasta jadi kalau ada embel-embel penjualan ekspor dan sebagainya ini menjadi pertanyaan besar jadi kalau ini juga dilaksanakan marilah pemerintah pusat untuk bersama-sama dengan kita masyarakat lokal terutama kami badan pengawas pertambangan provinsi ke pulau wang riau untuk reformasi yang kita singkat dengan PP3KR untuk bersama-sama melakukan pengawasan pertambangan atau pengawasan terhadap pelaksanaan PP26 tahun 2023 baik terima kasih Pak Ramdan dan Gatuh Guzrin yang sudah memberikan informasi kepada pemirsa sahabatan yang ada di rumah demikianlah dialog khusus malam ini sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya saya Fizka Yenita Ashari selaku presenter pada dialog khusus malam ini pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum